Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sebat? Jutimuran Oke Luar biasa ya Sobte Iqbarat Apa kabar teman-teman semua Waduh saya ngerapin dulu nih baju ini Eh teman-teman Semoga di weekend ini Kalian semua sehat-sehat terus ya Pada kemana nih weekendnya Jalan-jalan kemana nih Ada yang jalan-jalan ke hutan Nanti berikutan Pokoknya naik gunung Mungkin ada yang ke sungai-sungai Curug bahasanya ya kan Terjun ya kan Banyak liburan gitu ya Jangan cuma di mal aja Jadi menikmati alam juga bisa Oke hari ini jadi gue mau ngebahas tentang Uang Sekitar ratusan miliar Ini Ratusan miliar tuh duit Sembiliar aja ngitung Itu seharian tuh Kalau satu-satu gak elat Ini ratusan miliar Gitu kan Tapi tenang Ini bukan mengenai kasus yang lagi Marah gitu Tentang afiliator gitu Bukan Tapi ini pastinya dong Ya kan Mengenai Ratusan miliar Yang Ini Yang akan gue bahas adalah Judulnya kalian udah liat dong Dan fotonya udah pasti tau dong Ya kan Bernilai ratusan miliar rupiah Channel Youtube Rizky Bilar Dan Rizky Bilar Di akuisisi Rudi Salim Ratusan miliar Bayangin Gue dapet duit sembiliar aja nih Senangnya minta ampun Gue Sembiliarnya Seratus juta gitu Bahkan enggak seratus juta 50 juta Enggak 50 juta Satu juta aja Kadang kita dikasih Ya udah alhamdulillah Ini ratusan miliar gitu kan Bayangkan Ya kan Jadi ini dari Sebuah artikel Warta Kota ya Kita coba bacakan Ya Jadi Supaya teman-teman juga tau nih Pastinya tuh seperti apa Gitu kan Kadang-kadang Belum tau detilnya Nah ini kita akan bahas Setelah Sule Pengusaha Rudi Salim Kali ini menanamkan investasi Kepada kanan Youtube Rizky Bilar Dan Rizky Bilar Nah Ya kan Jadi bener-bener Menanamkan investasi Menanamkan saham Berarti ya Kayak gitu ya teman-teman ya Rudi Salim Melalui Prestige Corp Melakukan akuisisi Sekian persen saham Pada Rizky Bilar Rizky Bilar Milik Rizky Bilar Dan Rizky Bilar Gitu ya Jadi Akuisisi sekian persen saham Berarti tidak Sepenuhnya ya Kalau dibahas sekian persen Aja ya Berarti masih Masih Tidak full Berarti mungkin Masih ada sebagian Punya Lesternya juga Kalau yang saya tangkap Dari kalimatnya seperti itu Nah Alasan saya sih Investasi ya Tidak besar Cuma sekian persen aja Di Lesternya Entertainment Kata Rudi Salim Dalam juga pers Pendulian Tanganan Akuisisi Lesternya Entertainment Di Prestige Image Corp Fluid Jakarta Utara Jumat kemarin Alasan utama Rudi Salim Melakukan investasi Kepada kanal Youtube Lesternya Entertainment Dikarenakan Valuasi perusahaan Dilar dan Lestih Kemajuannya Sangat pesat Nah Biasanya memang gitu kan Kalau pengusaha kan Harus lihat dulu nih Gimana nilai ini Kedepannya Dan gimana perkembangannya Dan ternyata Mungkin dari mata Dan sudut pandang Rudi Salim Sebagai pengusaha Ya ini bagus Dan Menguntungkan Dan sangat pesat Pastinya Jadi Mungkin itu Salah satu hal Yang membuat dia Mengakuisisi Gitu Valuasinya Sudah ratusan miliar Padahal baru dibentuk Selama enam bulan Saya juga memantau lah Dan memang Kemajuannya Sangat pesat Ucapnya Jadi memang pesat sekali Jadi benar-benar Kedua orang ini Dilar Ysd dan Niski Bilar ini Memang masih menjadi Mahmet yang sangat Luar biasa sekali ya Gitu Bagi para pengumarnya Mampu bagi Dunia entertainmentnya sendiri Gitu Dengan kesuksesan Yang dirai Bilar dan Niski Lewat Leslar Entertainment Membuat Rudi Ingin berkolaborasi Dan menanamkan Sahamnya Oke Prosesnya cukup alat Karena Niski dan Bilar ini Pengusaha banget Dia tahu Seluk-beluknya Sampai dengan peluang bisnis Di Leslar Entertainment Ini jelasnya Oh berarti Lumayan ya Prosesnya panjang Ini tuh kan Bahkan Bilar ini Sudah punya perhitungannya lah Sampai saya aja Merasa kalah Hitungannya Sambungnya Oke Jadi memang Niski Bilar ini Berarti Bahasannya tuh Kalau dalam Usaha tuh Visioner lah Bisa ngeliat di mana Kedepannya gitu Suatu usaha Nah Oleh sebab itu Rudi Sali Berterima kasih kepada Pasangan Rizki Bilar dan Niski Jor yang sudah mau Bekerjasama dan juga Mengizinkan dirinya Mengakuisisi Leslar Entertainment Kerjasama atau Akuisisi ini Menjadi peluang bisnis Besar lah Di dunia digital Ini memang ya Sekarang kan kita tahu ya Bisnis di dunia digital Ini lagi berkembang Pesat gitu Kayak crypto Apa segala macem Terakhir kan ada Leslar Metaverse Jadi memang semua itu Sedang berkembang Pesat dunia digital Nah Rudi Salim Dalam Jumat Pers Mengenai tangan Akuisisi Leslar Entertainment Di Prestige Dimashko Plut Jakarta Utara Jumat kemarin Oke Begitu ya Jadi memang Melalui proses yang Alot Proses yang panjang Dan juga Valuasinya Jadi penilaian Dari seorang Rudi Salim Sebagai pengusaha Kalau ini perkembangannya Sangat pesat sekali Gitu kan Dan juga Dalam beberapa bulan aja Sudah menghasilkan Ratusan miliar Gitu kan Jadi katanya Luar biasa banget Dan itu mungkin Salah satu hal Yang membuat beliau Tertarik untuk Mengakusisi Dan bekerjasama Dengan Leslar Gitu teman-teman ya Dan kita berharap Semoga Leslar Entertainment Juga kedepannya Bisa semakin sukses ya Dan juga Channel-channel Kawan-kawan lainnya juga Yang sedang berusaha Berjuang Atau memang yang sudah Mendapatkan Proses yang enak Di dunia per-youtubeannya Semoga bisa tetap bertahan terus Dan juga meningkat lagi Dan termasuk Untuk saya pribadi Gitu ya teman-teman ya Pokoknya saya berterima kasih Sekali untuk kalian Dan juga Yang masih setia Meng-subscribe Menonton Menyaksikan Channel Youtube saya Ya gitu Oke kalau gitu Saya berterima kasih banget Terutama untuk penonton setia saya Sampai kita ketemu lagi Di next video Pastinya ya Dan jangan lupa Saksikan Vlog kesaharian saya Esok hari Dimana saya Selama Satu hari full Merekam pergiatan saya Oke Kalau gitu terima kasih Sekali lagi Shooting Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh